Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya Konflik antara Israel Hamas nyatanya tidak hanya terjadi di dunia nyata saja Namun di sosial media orang-orang yang pro terhadap Palestina dan anti terhadap Israel turut ikut campur dengan menamakan diri mereka Brigade atau Satuan Pasukan Hassan bin Sabit Lalu siapakah mereka dan apa tugas mereka? Lain halnya dengan Brigade Al-Qassam dan Saraya Al-Quds yang bertempur langsung di lapangan Nama Brigade Hassan bin Sabit sendiri diambil dari nama salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikenal mampu melemahkan semangat musuh dengan syair-syairnya dikala Rasulullah dan kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir Brigade Hassan bin Sabit adalah divisi pasukan sosial media bentukan netizen Indonesia yang tugasnya adalah menyerang akun media sosial milik tentara-tentara IDF untuk kemudian meruntuhkan moral dan semangat mereka atau mereka menyebutnya dengan julid visabilillah Kehadiran Satuan Pasukan Hassan bin Sabit yang dikomandoi oleh Pegiat Media Sosial Erlangga Gresinov ini dianggap banyak orang cukup membantu Gresinov sebagai komandan daripada pasukan ini melalui akun Twitternya banyak membagikan akun-akun media sosial tentara IDF dan orang yang pro-Israel sehingga banyak dari mereka yang awalnya membuka akun Instagram mereka sekarang menjadi privasi atau terkunci karena begitu dahsyatnya power dari netizen Indonesia Bahkan di WhatsApp, mereka dibuat terkejut setelah menerima puluhan ribu pesan dari orang-orang asing di handphone mereka Bahkan di saat ini, mereka berdiri kemudian atas By hundreds of pro-Kalat-Kai-Mogel from Indonesia. They called me a baby killer, a monster, a thief who was stealing and landed in a mime, a colonizer. They harassed me calling non-stop for hours, day and night. And used my photos as a canvas for their pittiness. So I did all your research. And I learned that first, Indonesia was influenced by Hinduism and Buddhism. And it was later on that Muslim traders brought Islam with them. But what's most interesting about Indonesia? It's history with war and ethnic clans. Because it turned out that on December 7, 1975, the Indonesian military invaded East Timor. Oh yeah, they did that. And approximately 800,000 soldiers and civilians are estimated to have been killed or stuck to death. Between the years 1974 and 1999, there were documented a minimum estimate of 102,000 conflict-related death. In East Timor, Indonesian forces and their eximers combined were responsible for 70% of killings. So honest, I don't think that with this kind of history, you're the one to judge us. You just need to understand and comprehend that Israel is terror. Tidak berhenti sampai disitu. Netizen Indonesia dengan berbagai macam kreativitasnya juga mampu memanipulasi baik foto atau video dari tentara Israel sehingga seolah mereka perlu terhadap Palestina. Hal itu yang kemudian memancing amarah dari mereka. Kalian buat akun bodong. Seolah-olah, kalian ini adalah second akun dari tentara dan pendukung Jones tadi. Tapi sudah kalian manipulasi menjadi pendukungnya Palestina. Lalu kalian masuk ke Instagramnya orang ini. Nah, kan banyak tuh orang-orang Israel yang komen di akun Joseph. Kalian serang, aduh domba pakai akun bodong tadi. Cara ini sangat ampuh ya. Aku sampai ditelepon via messenger Instagram sama orang Israel yang punya muka. Intinya orang Israel ini takut dieksekusi karena punya jejak digital pernah membela atau mendukung Palestina. Oke, sangat mudah kan caranya. Sekarang ambil HP sebanyak-banyaknya dan ajak teman kalian mari kita main roleplay. Jurubicara Al-Qasab Abu Ubaidah dalam pidatonya beberapa waktu lalu, menyampaikan salam hormat kepada umat Islam yang selalu mendukung, membantu menyerang dan melawan Israel dari berbagai lini dengan berbagai macam cara. Ya, 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 ya selamat menikmati selamat menikmati